Intro Subscribe channelnya GayaFone dan aktifkan loncengnya buat dapetin notif video terbaru dari channel ini Assalamualaikum, Halo, jumpa lagi dengan dedan di channelnya GayaFone Langsung saja di video kali ini GayaFone mau share yang bikin menarik dari Samsung Galaxy A30 setelah memakai ponsel ini kurang lebih dari 2 bulan Yang pertama dari segi desain, casing belakangnya ini memang sudah mainstream ya untuk saat ini Desain ala glossy, tampilan mirip kaca dan sebagainya Tapi Samsung Galaxy A30 ini punya sentuhan pantulan cahaya yang lebih simpel tapi menarik Oh iya padahal material yang dipakai polikarbonat ya atau plastik Ketebalan bodinya tipis banget serta pinggiran ponselnya lebih ramah digenggam Kalau kucel-kucel bekas sidik jari sih wajar, pasti selalu ada kalau pakai desain seperti ini Yang kedua layar 6.4 in ini punya bezel yang lumayan tipis ya Tiap sudut berasa lebar karena dibentuk membulat hingga ratio screen to body 19,5 banding 9 Pakai main game atau nonton video berasa nyaman dan betah karena sudah pakai resolusi Full HD dan jenis layar Super AMOLED yang bikin tampilannya lebih tajam dan warna lebih vibrant Yang ketiga jajaran lini terbarunya Samsung kini mulai cukup menggoda ya Spesifikasi dapur pacu yang dibawakan Samsung Galaxy A30 terbilang oke Prosesor Exynos 7904 berkepala 8 inti, RAM 4GB dan internal 64GB untuk sehari-hari menurut saya sih dah cukup Apalagi harga di pasaran sekarang ponsel ini dibanderol sekitar 2,7 jutaan Yang penasaran dengan performa gamenya, klik link di kanan atas ya Yang keempat dari sektor kamera, Samsung Galaxy A30 punya kamera utama 16MP aperture f1.7 yang bisa bikin foto bokeh secara alami Lalu diduetkan lensa wide angle 5MP Dan kamera depannya berukuran 16MP aperture f2.0 Saya suka tun warna mode HDR-nya Warna hasil fotonya lebih keluar, lebih stand out Hasil kamera depannya pun terbilang cakep Nah langsung saja ya, cek langsung foto dan videonya Yeah selamat menikmati selamat menikmati kalian bisa cek sendiri dari kualitas dan suaranya nah yang ini adalah video kamera belakang dengan mode normal yang tadi model wide ya ini adalah kamera belakang dengan mode normal menurut kalian bagaimana kualitasnya ini adalah salah satu video kamera depan dari Samsung Galaxy A30 kalian bisa cek sendiri ya kualitas dari videonya dan kualitas audio nya nah untuk hasil videonya sayang sekali di kamera ini agak shaky ya belum ada fitur Ace di kamera ini yang kelima yang terakhir Samsung Galaxy A30 ini punya baterai cukup besar 4000 mAh gaya tahan baterai nya ini sanggup menopang aktivitas ponsel hingga 1,5 hari penggunaan sehari-hari saya nah proses charging nya pun tidak terlalu lama sekitar kurang lebih 2,5 jam kalau pakai charger quick charge Qualcomm 3.0 bisa di purpose 1,5 jam saja nah di pengunjung video layak beli atau tidak kembali lagi ke kalian masing-masing jika ingin ponsel dari brand Samsung ponsel ini bisa jadi pilihan dengan harga yang terjangkau tapi bagi kalian yang masih galau saat ini dengan harga yang setara ada brand lain yang mungkin lebih menggoda tapi ya goib oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah nur pamit wassalam sub indo by broth3rmax Terima kasih.